Sahabat KUKU TV, saya menjumpai seorang pelukis yang sudah berumur, beliau adalah Bapak Wayan Bratayase. Saat ini kami berada di studio lukis beliau di Banyarlangon, di Sekapal, Badung, tepatnya di studio lukis Mahabharata. Nah, beliau ini baru saja menerima surat pencatatan ciptaan untuk seni lukis dengan judul karya beliau yang berjudul Karma Pahla. Nah, surat penciptaan atau hak cipta ini dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Kemenkum HAM, asasi manusia, yang kemudian diserahkan oleh Bapak Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster, didampingi Bapak Kadis Kebudayaan, Bapak Kun Adyane di Arts Center Denpasar. Pasar, pada tahun 2020 ya, kek? Iya, jadi tanggalnya, tanggal 7 Januari. 7 Januari. Tahun 2020. 2020. Apa yang mendorong kakek untuk mengurus hak cipta ini, kek? Untuk lukisan kakek yang tentang satu Bali ya, kek? Oh ya, seperti pertanyaan tadi, banyak yang tidak mendaftarkan lukisannya menjadi hak cipta kan begitu, banyak berbagai alasan Pak Made, banyak berbagai alasan, mungkin dia belum punya gaya tersendiri, atau dia mungkin masih muda. Nah, Bapak ini yang 50 tahun ke atas dulu, itu yang dinilai umur ya, itu dinilai yang kedua, yang pertama kan hasil karyanya gitu. Kalau sudah merasa diri menemukan sesuatu, hak menciptakan, yang saya tahu almarhum Pak Nyuman Gurnaso sudah punya hak kita, dia akan punya ciri khas. Nah, saya, saya pribadi tidak menginginkan dapat sertifikat itu, Pak. Sama sekali dapat piagam seni Dharma Kesumah pun, saya tidak ada berkeinginan. Orang lain yang menilai, kan, itu kita, apa namanya, diem, Pak, saya. Seperti, ke Gendeng Bali itu, janganin, deng adanya, ngadanya, nawa bisa, pang, 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 nalian ngadanya. Tiang, itu yang tiang pikir. Nah, waktu tiang pameran di Bentara Budaya, ya, ini, ini yang tiang pamerkan. Eee, beberapa kurator, beberapa, apa namanya, itu, pencipta seni lukis terutama. Nah, tiang tanya juga sama senior, ya, yang, 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 yang pelukis senior, terutama Pak Kun Arnyano, gitu kan, sama teman-teman yang, yang, yang lain lah, yang, yang, yang senang dengan seni lukis. Nah, ini, dia bilang, saya disuruh, ano, mengajukan permohonan modelnya. Karena, di nilai, eee, tidak ada, tidak ada yang, 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 yang lain. Tidak ada yang menyamai. Ah, ya, gitu lah, kira, maaf, agak blepot ini. Ya, di, beliau menilai, eee, tomen menyaksikan, melihat. Akhirnya, saya, kebetulan ada teman juga, saya disuruh, ano, mengajukan permohonan. Dengan melampirkan ada data, foto lukisan, ya, gitu. Beberapa orang, bukan saya sendiri, banyak-banyak, dari seni rupa, pelukis, pematung, eee, malahan penari juga, eee, penabuh, gitu. Mungkin dia mendapatkan, pertama kali dia, eee, dapat menciptakan tari itu, dia dapat hak cita. Nah, saya iseng buat, gitu, saya buat data-data, sama foto-foto lukisan ini, saya ajukan, gitu. Akhirnya, eee, kan mengadakan rapat jelas, sistem itu, satu-satu tim, yang, yang menyeleksi, apakah cocok dia dapat hak cita atau tidak. Kan itu diperundingkan, akhirnya, memang pas. Nah, suatu saat, saya dapat undangan, dipanggil, suruh datang, ada perkemuan di Dinas Kebudayaan, gitu. Beberapa orang itu, adil, kan, gitu. Nah, singkat cerita, eee, diperoleh lagi, nih, surat, surat pencatatan ciptaan, gitu, ya, dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, seperti Pak D bilang tadi, itu, saya akhirnya menerima sertifikat itu, seperti ini yang saya, ya, ini, ini mapnya, ini isinya. Jadi, jadi, eee, Pak Gubernur, Pak Koster yang menyerahkan sertifikat ini, berdampingi, eee, undang yang lainnya, seperti Pak D ceritakan tadi. Nah, saya, ya, bangga, sih, bangga dapat hak cipta, kayak gitu. Eee, yang, yang jelas, saya berterima kasih, lah, sama, sama tim, boleh dibilang tim penilai, gitu, yang berhak pendapatkan ceritakan hak ciptaan. Jadi, saya, saya nyampaikan terima kasih, ya, terutama kepada Pak Gubernur, kepada Pak, eee, Kepala Dinas Kebudayaan, dan dari, dari Kementerian Pusat juga, saya terima kasih. Itu, itu, sebagai, ya, sebagai, bekal hidup, lah, dan, saya ada rencana, ini, rencana membuat luku otobiografi pribadi, dan juga, nanti, menginjak, usia 80, ya, sekarang kan, 77, ya, mudahan saya sehat, ya, semua sehat. Pasti, Kak R selalu sehat, ya, ya, saya nanti, eee, menghadap, sama, Pak, eee, Pak Wakil Gubernur. Jokono, Oko, Arto, Ardano Sukawati, ya, singkatnya Cok Aceh, beliau kan baik dengan saya, hubungan baiklah, karena beliau seniman juga, ya, ada beberapa lukisnya. Saya menghadap beliau nanti, dekat-dekat, eee, umur 80-an, mengajukan permohonan untuk bisa pameran di Ubud, di, 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 apa namanya, apa, Danto, ada, di Museum Warna Warta itu, kan ada galeri besar di sana, Iya, iya. Nah, itu saya mengajukan permohonan ini untuk pameran lukisan, eee, dari segala macam gaya. Hmm, lukisan tunggal, ya, Kak? Iya, iya, pameran tunggal, pameran tunggal, gitu, untuk, untuk memperingati usia ke-80, bahkan hebat, ya. Hahaha. Pasti karena terwujud, Kak, sehat selalu? Iya, jadi, saya pameran, eee, dari, dari hasil pertama, sampai terakhir ini. Jadi, boleh dibilang, saya banyak gaya, ya, bergaya orang tuanya, ya, gaya, banyak, banyak gaya anak tua orang, gitu, ya, dalam hal seni rupa, ya, dari segala macam aliran, gitu, Itu dari akhirnya potret realis ya, dari aliran naturalis, impres, gaya apa, tradisi wayang, wayang gaya kamasan itu. Nah, kebetulan guru saya almarhum, kemarin beliau almarhum itu Bagus Tugur. Dari Kamasan. Itu Bagus Tugur, itu yang arsiteknya art center itu ya. Beliau kan dosen luar biasa itu, kita heran itu. Tambah SP jadi dosen itu. Beliau di sini rupa ngajar, ngajar lukis wayang ya. Senang saya lukis wayang. Itu nanti segala macam gaya itu saya akan tampilkan. Dipamerkan di Ubud. Ubud, ya mudah-mudahan senior kita sekarang beliau jadi wakil gubernur ya, Cokodo, Cok Aco. Mudah-mudahan beliau secara material, finansial, mudah-mudahan beliau bisa bantu. Kalau enggak, enggak apalah saya nanti usaha sendiri lah menggali dana. Itu mungkin mudah-mudahan itu, kalau boleh dibilang pameran terakhirlah. Mudahan saya usia 80, Pak ya. Ya. Nah, ini kan. Mas Tung Karno, panjang umur, Kak. Cita-cita rencanakan boleh, Pak. Boleh. Tapi yang ini Tuhan yang menentukan, ya. Demogi, dia sesuatu. Siksu Ece, Pak. Siksu Ece, Pak. Siksu Ece. Ya. Berapa lukisan yang sudah kakek punya dengan gaya kakek yang terbaru ini? Tradisional modern ini dengan tema-tema dongeng gitu, Kak. Ya, temanya Satwa Bali. Satwa Bali. Cita rakyat ini. Saya perlu juga ingin memiliki Pak De, mudahan punya ya bukunya Pak Madi Taro. Pak Madi Taro, dia kan sering nulis mengimpun cerita Satwa Bali. Dikirim dulu ke Koran ya, salah satu Koran di Bali. Lupa saya ngelipeng gitu ceritanya. Saya akan hubungi Pak Madi Taro nanti kalau dia punya buku, kumpulan cerita rakyat itu. Nanti dari cerita rakyat itu saya unggah goreskan di kanpak. Sudah ada sekitar lima belas Pak lukisan gini. Sudah ada lima belas ya? Nanti perkirakan supaya ada sekitar dua puluh lah. Dua puluh. Atau tiga puluh. Baru siap pameran gitu. Mudah diterima oleh pemilik museum disana untuk pameran yang gini. Khusus pameran yang Satwa Bali ya kayaknya? Ya. Apakah nanti pemilik galerinya Pak khusus nanti saya khusus memamerkan Satwa Bali? Atau boleh dicampur? Itu haknya kurator nanti. Apakah bisa lukis yang lain saya pamerkan? Seperti Citra yang tadi itu. Apakah khusus begini? Kalau khusus begini saya nanti siapkan sekitar empat puluh. Ya. Saya masih pikir-pikir nih. Pada punya bukunya. Jatwa Bali. Oh. Ada buku-bukunya Pak Mada taruh. Ya. Terus. Yang menghilhami kakek membuat lukisan Satwa Bali ini apa kek? Yang pertama kali saya tukis. Ini dah. Ini. Cangak meketu. Petano bako. Petano bako ini. Ya. Bagus ini. Saya iseng gores ini. Gores yang impres namanya. Artinya tidak realis lah. Kalau kita realis kan masak begini kokohnya. Ya. Masak, masak begitu. Penyi apa dan itu. Ketam apa. Kepiting itu. Yuyu. Nah itu secara simbol aja. Seolah-olah. Hmm. Impresi itu kan seolah-olah. Ya. Ya. Kalau ini aja mungkin naturalis ini macamnya. Hahaha. Naturalis macamnya. Saya ngarang juga ini Pak. Ya. Jadi cari saya, saya buat warna-warna yang, yang warna. Nah ini kan kombinasi warna. Jadi ikut juga gaya, gaya abstrak juga masuk di sini. Hmm. Hmm. Ini realis gitu ya Kak. Bukan. Bukan. Ini apa namanya Kak. Impres ya. Impres. Impres. Impres artinya pangkwala. Tapi orang ngerti. Orang ngerti. Oh ini pasti kokoh. Walaupun tidak persis. Itu impress itu. Ya. Kalau ini. Yang macan sama bojok ini. Ini boleh dikatakan. Apa. Naturalis ya. Naturalis ini. Karena orang kan. Sudah jelas. Ini gambar pacar. Ini gambar bojok. Orang tau. Masih kalau Pak D. Ini kan. Realis ya. Ya. Kenyataan gitu. Tapi ini. Cerak-cerak-cerak warna ini. Saya. Anu iseng. Supaya ramai aja warnanya. Cerak-cerak-cerak-cerak. Nah. Semacam. Apa. Tempat kecap itu. Saya beli tempat isi warna. Cerak-cerak-cerak. Supaya. Supaya ramai gitu. Kayak Pak D. menukis ini untuk ikut serta melestarikan Satwa Bali ya? ya jelas, jadi maknanya pendidikan, pendidikan etika moral jadi etika moral, itu kira-kira mengandung makna lah selain tiga ini apa lagi yang Satwa Bali yang lukis lagi? kalau Satwa Bali ya pewayanan oh pewayanan iya seperti jalannya Citri Kera Mahabharata, Pewayanan tapi yang mendapatkan hak cipta kemarin didaftarkan Karmopalo itu ya kayaknya ini yang paling terkenal ya macam bekerja sama dengan kera menyembelih penyung sementara si kera kemudian saking rakusnya dia saja yang memakan sate penyu itu bacaan itu hanya dikasih kate jadi judulnya cerdik tapi licik sekarang mungkin ada ya manusia begitu ya cerdik tapi licik ingin menguasai jadi apa secara kasarnya korupsi lah kan gitu kira-kira ya itu, itu Pak Deke udah tau ya cerita apa lutung aja macan itu mempatung penyu jadi korban sekarang saya sedang melukis melukis soal agama juga tapi akhirnya gini anda metik daun bilo itu lubdake saya sudah ada skit saya lukis lubdake sedang memetik daun bilo dijatuhkan ke kolam di sana ada linggo simbol bertara siwa itu, itu sudah saya skit sudah saya skit di dalam buku dan lagi satu apa itu ya siap selam siap selam iya siap selam itu dimangsa oleh mengkuk lubak mengkuk ya warna ayam ini hitam mengkuk itu juga hitam kan gitu ya iya gelap malemnya nah karena sudah pernah ayam itu dimangsa oleh mengkuk punya akal dia ayam itu tadi tau ya iya iya demikian sahabat KUKU TV obrolan saya yang seru dengan Bapak Wayan Bratayase yang menciptakan lukisan bertema Satwa Bali dimana lukisan beliau sudah memegang hak cipta yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia semoga menginspirasi jumpa kembali di episode berikutnya sampai jumpa dan Om Santi 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 Om KUKU TV kabar berikutnya Terima kasih Terima kasih